Pendeliti asal Jepang, Prof. Yoshinori Osumi, menemukan kedahsyatan efek puasa bagi tubuh manusia. Dalam ajaran agama Islam, berpuasa merupakan salah satu ibadah menahan rasa haus, lapar dan hawa nafsu sejak waktu jelang subuh sampai maghrib. Ibadah puasa juga dipercaya tidak hanya membawa kebaikan dalam aspek rohani, tapi juga jasmani. Bukan sekadar anggapan. Pendeliti asal Jepang, Prof. Yoshinori Osumi, membuktikan secara ilmiah bahwa puasa dapat membawa dampak baik bagi kesehatan. Peraih Nobel ini menemukan bahwa ibadah yang dilakukan umat Islam ini berkaitan erat dengan autophagi. Autophagi adalah istilah Yunani yang berarti memakan diri sendiri. Secara ilmiahnya, autophagi dikenal sebagai kemampuan sel dalam tubuh untuk memakan atau menghancurkan komponen tertentu di dalam sel itu sendiri. Lewat pemelitiannya itu, Sumi menemukan bahwa autophagi berperan besar dalam tubuh. Mekanisme ini mengontrol fungsi-fungsi fisiologis penting di mana komponen sel perlu didegradasi dan didaur ulang. Dengan autophagi, sel dapat mengisolasi bagian dari sel yang rusak, mati, terserang penyakit, ataupun terinfeksi. Sesudah mengisolasi bagian yang bermasalah, sel kemudian menghancurkan bagian tersebut menjadi sesuatu yang tidak membahayakan. Dan melakukan proses daur ulang untuk menghasilkan energi dalam sel. Dari mekanisme ini, komponen sel yang rusak akan dibangun dan diperbaharui kembali. Pada kasus sel yang terkena infeksi, autophagi juga dapat pengeliminasi virus atau bakteri penginfeksi. Tidak hanya itu, autophagi juga berkontribusi dalam perkembangan embryo hingga pencegahan dampak negatif dari proses penuaan. Dari temuannya ini diketahui bahwa, mekanisme autophagi tidak hanya berdampak baik pada kondisi sel yang bersangkutan saja. Mekanisme autophagi juga terbukti berperan penting menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Profesor itu juga menemukan satu cara sedernana untuk memancing terjadinya autophagi dalam sel. Seperti dilansir dari laman resmi Bahainger Wilhelmi, cara sederhana tersebut ialah berpuasa. Osumi menemukan bahwa kunci untuk mengaktifasi proses autophagi pada sel ialah dengan kondisi kekurangan nutrisi pada waktu yang ditentukan. Di sisi lain, berpuasa membuat otak menerima sinyal bahwa tubuh sedang kurangan makanan. Dan organ yang bersangkutan akan mencari-cari makanan yang tersisa dalam tubuh. Proses ini membuat autophagi teraktifasi dan sel mulai melakukan perusakan terhadap protein yang rusak ataupun yang dudak tua di dalam tubuh. Ketika kadar insulin dalam tubuh menurun, glukogon mulai bekerja dan membersihkan sisa-sisa sel yang telah rusak atau mati. Selama proses ini, tubuh harus terbebas dari makanan atau minuman minimal selama 12 jam. Sesuai dengan durasi ibadah puasa umat muslim pada umumnya. Sedikit saja makanan yang masuk ke tubuh sebelum 12 jam dapat membuat proses autophagi gagal dan berhenti. Manfaat dari berpuasa ini sebaiknya tidak hanya dirasakan pada bulan Ramadan saja. Puasa sunah yang rutin juga akan merangsang terjadinya proses autophagi lebih sering sehingga tubuh pun akan menjadi lebih sehat. Berdasarkan hasil temuan ini, Osumi berhasil memenangkan hadiah Nobel di bidang ilmu fisiologi atau kedokteran. Menurut New York Times, Osumi resmi menerima penghargaan bergensi ini pada 3 November 2016. Mungkin itu saja yang bisa kelapa antep bagikan untuk kamu hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!